Di bulan puasa yang penuh berkah, tinggalah Nina, seorang gadis kecil berusia 5 tahun dengan pipi bulat dan mata berbinar. Nina semangat sekali karena tahun ini ia ingin ikut kakaknya, Aldi, yang sudah biasa puasa seharian. Saat sahur, Nina bangun dengan mata kriap-kriap. Ia melihat semangkuk sup ayam mengepul di hadapannya. Wah, sup ayam kesukaanku, seru Nina. Tapi, Aldi menepuk pelantangan Nina. Nina belum boleh makan, Nin. Ini sahur, buat nanti buka puasa. Nina mengerutkan kening. Memangnya buka puasa itu apa, kak Aldi? Buka puasa itu kayak ngelepasin kelaparan. Kayak kita lagi diikat monster lapar, terus pas maghrib, monsternya diusir deh. Baru boleh makan, jelas Aldi dengan penuh semangat. Nina membayangkan monster lapar yang gendut dan suka merebut makanannya. Ia pun mengangguk semangat. Oke, aku mau ngusir monster lapar itu. Siang hari tiba, Nina merasa perutnya sedikit keroncongan. Ia melirik ke arah dapur, tempat aroma masakan menggoda indera penciumannya. Kak, perut Nina berantem sama monster lapar. Kayaknya monsternya menang deh, rengek Nina. Nah, Aldi terkekeh. Gak apa-apa, Nin. Nanti kita baca cerita sambil bayangin pahlawan super ngelawan monster lapar, ya? Sepanjang hari, Nina sibuk berkelana di dunia imajinasinya. Ia berpura-pura menjadi ksatria penumpas monster lapar dengan pedang terbuat dari lidi. Namun, perutnya tetap saja berbunyi. Menjelang maghrib, Nina sudah tak henti-hentinya bertanya, Kak, udah maghrib belum? Monster laparnya udah boleh diusir belum? Akhirnya, suara azan maghrib berkumandang. Nina bersorak gembira. Yeay, monster laparnya kalah. Aku mau makan sekarang. Saat berbuka, Nina melahap semua hidangan di piringnya dengan lahap. Enak banget, Kak. Monster laparnya pasti nangis kalah sama masakan mama celetuk Nina sambil mengunyah kurma. Aldi dan orang tuanya tertawa melihat tingkah Nina. Puasa pertama Nina memang belum genap sehari, tapi semangat dan imajinasinya yang tinggi membuat momen itu terasa spesial dan penuh kelucuan.